Pada awal diciptakannya, story pastinya bukan menjadi sebuah helm utama dalam video game, tapi di dalam perkebangannya, story mulai menjadi hal yang diperhatikan dalam pembuatan suatu game, walaupun juga masih sangat sederhana, karena memang tujuan utama dibuatnya video game adalah untuk memberikan permainan kepada playernya, tapi tidak bisa dipungkiri kalau seringkali story dalam game bisa membuat kita merasa lebih terhubung dengan dunia game tersebut dan akhirnya lebih peduli untuk memainkan. Itulah kenapa di era modern game sekarang ini, sudah tidak jarang lagi kita menemukan sebuah game yang menjadikan story sebagai fokus utamanya, walaupun tidak semuanya, tapi tidak jarang ada developer game yang memberikan effort yang sangat besar dalam pembuatan story di game mereka, dan hasilnya, kita sebagai player harus memiliki fokus tingkat tinggi untuk bisa mengikuti story yang game tersebut bawakan, contohnya seperti 7 game berikut ini yang akan membuat otak kita bekerja keras supaya bisa memahami story-nya, untuk itu, inilah 7 story game yang sulit dimengerti. Tapi sebelum itu, subscribe channel ini untuk pendapatan info game menarik dari kami. Yang pertama di list-nya adalah Legend of Zelda series. Di setiap game Legend of Zelda, kita akan selalu diberikan story yang berbeda, tapi yang jelas, dalam setiap story tersebut, kita akan dikenalkan dengan Philips yang berusaha mengacaukan dunia, tapi kemudian Link datang untuk menghentikannya. Untuk memahami story di satu game Legend of Zelda sebenarnya tidak sulit, tapi yang sulit dari series game ini adalah memahami hubungan dan urutan timeline story antara game di seluruh series. Fans Legend of Zelda sendiri memang sejak lama berspekulasi kalau story di series game ini saling berhubungan, tapi setelah hal tersebut di confirm oleh developer game ini lewat Hyrule Historia, fans Legend of Zelda pun menjadi semakin bingung lagi. Intinya, timeline story di Legend of Zelda berpusat pada Ocarina of Time, jadi story di game-game Legend of Zelda lainnya pun antara dibuat sebagai sebuah sequel atau prequel dari Ocarina of Time. Walaupun begitu, penujuk tersebut juga tidak begitu membuatnya lebih mudah, karena story di Ocarina of Time sendiri akhirnya menciptakan tiga timeline yang berbeda, yaitu Link anak-anak, Link dewasa, dan Link yang gagal. Jadi, tidak hanya sulit dipahami karena jumlah game dalam seriesnya yang banyak, tapi juga karena timeline dalam Legend of Zelda sendiri yang tidak linier. Pembelian ada Metal Gear series di nomor 2. Hideo Kojima sendiri pernah mengatakan, kalau keseluruhan story di franchise Metal Gear yang timeline-nya tidak berurutan dengan tahun rilisnya ini tidak diselesaikan semuanya sejak awal. Yang artinya, dia membuat story dari franchise game ini seiring berjalannya waktu. Keseluruhan story dari franchise Metal Gear ini sendiri bermulai pada event di Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Di game tersebut, kita akan diberikan sebuah alternate history dari Cold War tentang konflik internal antara pendiri organisasi elite global bernama The Philosophers, yaitu Amerika, Soviet, dan Cina, untuk menjadi negara adik daya. Cerita tersebut akhirnya bereskalasi menjadi kisah yang berpusat pada Agent Fox Amerika berbakat bernama Naked Snake, yang akhirnya membenci Amerika yang sudah memanfaatkannya, dan akhirnya membantu organisasi militernya sendiri, sampai akhirnya menjadi salah satu villain yang harus dilawan oleh Solid Snake, yang ternyata adalah klonenya sendiri. Tapi ternyata ada klon dari Naked Snake lain bernama Liquid Snake, yang juga menjadi villain, dan seterusnya. Dari sini, bisa kita lihat kalau Hideo Kojima bisa mencari alasan apapun untuk memunculkan suatu karakter dengan tiba-tiba. Kita bahkan belum menyebutkan kalau franchise Metal Gear ini bukan hanya bercerita tentang Snake, tapi ada main protagonis lain yang bernama Raiden, yang juga muncul dengan tiba-tiba. Lalu ada Mortal Kombat series di nomor 3. Di dalam game Fighter yang mengandalkan Goer sebagai keunikannya ini, ternyata yang developernya pikirkan bukanlah hanya tentang membuat model karakter dengan bagian tubuh dan organ dalam yang sekompleks mungkin, tapi juga story yang sekompleks mungkin. Inti story dari keseluruhan seris Mortal Kombat sebenarnya cukup bersederhana. Yaitu tentang pertarung terbaik dari setiap realm yang berusaha untuk mempertahankan realm mereka dikuasai oleh realm lain lewat pertarungan dalam turnamen Mortal Kombat. Universe Mortal Kombat yang punya total 7 realm ini pastinya sudah membuat story dan karakter-karakternya cukup sulit untuk diikuti. Ditambah lagi, mulai dari saat series ini diribut di game Mortal Kombat yang rilis tahun 2011, kita juga akan ditujukan kalau manipulasi waktu ternyata juga memungkinkan untuk dilakukan di universe Mortal Kombat. Tepatnya dilakukan oleh Raiden yang pastinya bisa memunculkan alternate timeline dan mengubah event-event yang kita tahu akan terjadi. Belum lagi, berbagai karakter yang seriusnya sudah mati pun ternyata bisa dibangkitkan lagi sebagai Revenance atau Raid. Dengan adanya konsep-konsep tersebut, story di Mortal Kombat series pastinya menjadi tidak konsisten dan sulit untuk diikuti. Selanjutnya ada Dark Souls di nomor 4. Sudah ada banyak gamer yang mengenal Dark Souls sebagai game dengan tingkat kesulitan yang tinggi. Tapi, tingkat kesulitan tersebut tidak hanya datang dari gameplaynya ketika kita mencoba untuk memahami mekanik kombatnya, tapi juga ketika kita mencoba untuk memahami story-nya. Kalau kita mencari sumber dan reference dari luar game, story dan lore dari game ini bisa dengan mudah kita pahami. Tapi kalau kita hanya mengandalkan konten in-game dari Dark Souls, akan sangat sulit untuk bisa mengerti apa yang sebenarnya terjadi di universe Dark Souls ini. Karena story di game ini memang dibawakan dengan sangat ambigu dan secara tidak langsung, seperti melalui encounter, event, bahkan pemandangan dunia yang kita lihat di sepanjang game. Jadi, jauh sebelum event di game ini dimulai, seluruh dunia yang sedang dikuasai oleh naga sama sekali tidak berkembang. Sampai akhirnya api pertama muncul ke dunia, yang kemudian memunculkan berbagai elemen-elemen penting dalam dunia, seperti panas dan dingin, hidup dan mati, cahaya dan kegelapan, dan lain-lain. Mulai dari event tersebutlah, petualangan dari karakter kita untuk mencegah dunia kembali ke era kegelapan dimulai. Walaupun begitu, Dark Souls tetaplah menjadi series game yang bisa dinikmati secara keseluruhan, bahkan tanpa memahami story-nya. Kemudian ada Death Stranding di nomor 5. Pastinya sudah membuktikan, kalau Hideo Kojima ternyata tidak membutuhkan rangkaian story yang panjang dalam suatu franchise game, untuk bisa membuat story yang membingungkan. Game ini bersetting pada dunia post-apokalips Amerika di masa depan, ketika terjadi fenomena aneh bernama Death Stranding, yang menyebabkan dunia antara kematian dan kehidupan menjadi tumpang tindih. Hasilnya, jiwa-jiwa dari orang-orang yang sudah mati akan terus terdampar di dalam dunia di antara kehidupan dan kematian yang berbentuk seperti pantai, dan juga bisa kembali lagi ke dunia nyata dalam wujud makhluk bernama BT. Hal tersebut menyebabkan manusia untuk hidup berkoloni di bawah tanah. Di dalam kondisi tersebut, kurir punya peran penting untuk mengantarkan barang dan menjadi penghubung antar koloni. Sejak awal game, yang akan kita tahu adalah main protagonis game ini, yaitu Sam Bridges, akan menjadi kurir yang berperan untuk membuat Amerika menjadi bersatu kembali. Tapi, Sam ternyata bukanlah kurir biasa. Daripada menjadi pahlawan Amerika, Sam Bridges justru menjadi pahlawan umat manusia. Karena misi membuat Amerika bersatu tersebut, sebenarnya adalah skenario untuk memusnahkan umat manusia. Jadi, di sepanjang game, kita akan berusaha menceritahu misteri dibalik fenomena Death Stranding tersebut. Tapi kita akan terus diberikan dengan konsep-konsep sci-fi, yang cara kerjanya sangat aneh dan tidak masuk akal. Selanjutnya ada Castlevania series di nomor 6. Satu lagi game yang story di setiap gamenya sebenarnya cukup mudah untuk dipahami. Tapi akan sulit dipahami kalau kita mencoba menghubungkan story setiap game di series tersebut. Inti story dari series Castlevania sebenarnya sangat sederhana, yaitu pertarungan tiada henti antara ras vampir melawan klan pembasmi vampir bernama Belmond Clan. Jadi, diceritakan kalau setiap sekitar 100 tahun sekali, ras vampir akan selalu bangkit untuk meneror dunia. Dengan begitu, sudah menjadi tugas klan Belmond secara turun-temurun untuk membasmi para vampir tersebut. Di sebagian besar game Castlevania, keturunan klan Belmond akan menjadi main protagonisnya, walaupun ada beberapa main protagonis yang bukan merupakan keturunan klan Belmond. Tapi yang jelas, pertarungan tersebut terus berlangsung selama berabad-abad. Jadi, story di setiap game di series Castlevania ini akan terpisah-pisah berdasarkan karakter dan era. Dengan story yang terpisah-pisah sejauh 100 tahun tersebut, pastinya akan menyulitkan player game ini untuk memahami seluruhan timeline serius Castlevania. Apalagi timeline story game ini, juga tidak berurutan dengan tahun rilis gamenya. Dari yang terakhir di list ini adalah Kingdom Hearts series. Banyaknya jumlah game dalam series Kingdom Hearts sendiri, pastinya membuat kita harus mengeluarkan effort yang besar untuk bisa memahami seluruhan story dari universe Kingdom Hearts. Tapi memang konten dan topik yang dibahas di series game ini sendiri juga sangat membingungkan. Jadi, story di universe Kingdom Hearts dimulai dengan pasukan pemegang Keyblade cahaya dan kegelapan yang saling berperang untuk memperebutkan X-Blade yang punya kekuatan untuk mensummon portal Kingdom Hearts yang merupakan sumber segala kekuatan dan pengetahuan. Dengan adanya perang tersebut, dunia pun akhirnya terbagi menjadi banyak bagian supaya Keyblade War tidak terulang lagi. Kemudian, muncullah video utama game ini bernama Sehanort yang berusaha mendapatkan X-Blade untuk membuka portal Kingdom Hearts. Mulai dari sinilah main protagonis game ini bersama teman-teman dan berbagai variannya mencoba untuk menggagalkan rencana Sehanort. Yang membuat story tersebut membingungkan adalah karena ada banyak sekali karakter dan pihak yang terlibat dalam masalah tersebut. Ditambah lagi, berbagai elemen fiksi yang ada di series ini seperti time travel, clone, manipulasi ingatan, mimpi, dan berbagai kekuatan fantasi lainnya pastinya membuat plotnya tidak beraturan. Jadi itulah guys, 7 story game yang sulit dimengerti. Story game manakah yang paling membingungkan menurut kalian? Atau mungkin kalian tahu ada story game manakah yang seharusnya di list? Tuliskan di kolom komentar di bawah. So that was it guys, thanks for watching this video, hope you enjoyed. Leave like and comment, share video ini ke teman-teman kalian, dan subscribe bagi kalian yang belum subscribe, and see you in the next video. sub indo by broth3rmax